Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy A73. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung bersiap untuk meluncurkan beberapa ponsel seri A tahun depan, dan salah satu ponsel kelas menengah yang dijuluki Galaxy A73, telah menjadi subjek beberapa bocoran. Terakhir kali, detail kamera ponsel dan render konsep muncul, dan sekarang perangkat telah muncul dalam render card baru. Berkat pembocor populer on-league melalui zontons.com, kami sekarang memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang dapat diharapkan dari Galaxy A73 mendatang. Samsung Galaxy A73 menampilkan layar pancohal besar, yang disebut-sebut sebagai panel Full HD Plus AMOLED 6,7 inci. Ini berjalan pada kecepatan repress bawaan 90Hz, tetapi dapat diubah menjadi 120Hz sesuai laporan sebelumnya. Secara keseluruhan, ponsel ini memiliki desain berbentuk kotak, dan tampaknya memiliki faktor bentuk yang baik dengan ketebalan 7,6 mm. Pindah ke belakang, ponsel ini memamerkan 4 lensa kamera yang ditempatkan di polo kamera yang sedikit menonjol. Sorotan utamanya adalah lensa utama 108MP, yang akan ditingkatkan dari lensa utama 64MP pendahulunya. Jumlah megapiksel dari lensa lainnya masih belum diketahui. Di dapur pacunya, perangkat ini dikabarkan akan ditenaga oleh Qualcomm Snapdragon 750G, yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Ini akan mengemas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W melalui port USB Type-C. Namun, satu hal yang belum dipertimbangkan adalah, bahwa meski ponsel ini mendukung teknologi pengisian cepat 33W, itu tidak akan datang dengan adapter 33W di dalam kotak. Meskipun demikian, ponsel ini akan membawa sertifikasi IP67 tahan air, dan akan berjalan pada sistem operasi Android 12. Informasi harga terungkap juga, tetapi masih perlu mempertimbangkannya, sambil menunggu bocoran harga yang paling mendekati harga resmi nanti. Samsung Galaxy A73, dikatakan datang dengan harga mulai dari 6 jutaan, dan akan memiliki dua pilihan warna, seperti warna hitam dan emas. Mengenai peluncurannya, ponsel diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. 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 Sampai jumpa di video menarik berikutnya.